Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi citra yang nge-freeze ya di part ke 539 mungkin ya untuk kali ini Gak tau juga part keberapa tapi ini kayaknya bakal jadi part terakhir dan sebenernya di part sebelumnya juga saya bilang ini bakal jadi part terakhir cuman gak tau juga Semoga aja sih ini bener-bener-bener part yang terakhir karena jujur saya juga udah capek gitu ya untuk nge-crease nge-freeze kayak gini gitu ya di emulator citra saya gitu Nah jadi sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang-gampang bisa ke emulation dan kalian cukup klik yang namanya configure atau ya konfigurasi atau apapun itulah ya kalau bahas Indonesia Dan sini kita bisa pilih yang tab grafik gitu atau menu grafik dan sini kita bisa ke yang advance ya pastiin untuk yang enable hardware shadernya disini kalian bisa checklist gitu ya Kalau gak di checklist nanti kalian gak akan bisa pilih yang accurate multiplication ya jadi yang bikin gamenya gak nge-freeze lagi untuk saya adalah yang accurate multiplication Saya coba di ocarina of time dan itu inventorinya jadi ada dan udah nge-freeze lagi gitu udah nggak nge-crease udah nge-freeze di selama Waktu saya gitu ya main ocarina of time dari awal sampai tamat gitu jadi disini untuk accurate multiplication nya saya checklist dan awalnya enggak sih enggak saya checklist Tapi ya waktu itu dicoba kalian checklist aja setelah itu kalian klik OK dan mungkin kalau kalian mau update untuk citraannya ya Kalian bisa ya update aja gitu pastiin untuk versi paling baru gitu dan kalian bisa coba untuk main gamenya dan saya kalau main game sih ya baik itu di emulator Atau di PC atau di Nintendo Switch atau di PS4 itu saya jarang banget gitu main game lebih dari 10 menit deh saya biasa main 10 menit dan saat saya main di emulator citra ini Ini 10 menit tuh udah ada update lagi gitu saya buka gamenya gitu ya saya tutup itu udah ada update-nya lagi gitu dan saya jujur sih memang ya enggak tahu juga sih apa yang di update-nya enggak tahu juga pengaruhnya tapi pastiin aja kalian untuk selalu up to date untuk aplikasi citranya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next for coaching bye bye Sub indo by broth3rmax